riba dan lain sebagainya. Aku berusaha paham nih kenapa sih riba itu dilarang. Aku sangat mengerti kenapa itu dilarang pada zaman itu. Tapi kan dunia ini kan berubah. Dulu nggak ada YouTube, dulu nggak ada podcast, dulu nggak ada media sosial, dulu berpacaran kan beda. Sehingga kan kita juga harus mau tidak mau sih. Menurutku nggak mungkin kita pakai aturan yang zaman dulu terus dong. Mau tidak mau kan kita beradaptasi dan kita berubah gitu. Apalagi ketika peraturan ini 90% dilarang. Dan memberatkan yang hidup di zaman ini banget nih. Dan lu buat aturan nih dilarang pacaran misalnya. Pacaran tuh haram. Tapi 90% masyarakat di Indonesia yang Muslim itu pacaran semua. Ya ngapain lu buat aturan kasar ngomongin kayak gitu kan. Betapa nggak kita previsi atau kita perbaikin nih. Oke pertama aku harus jelasin dulu ada banyak sekali aturan-aturan yang harus terus dan bisa berubah. Dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Jadi Islam tuh tidak menutup sama sekali dengan perubahan itu. Bahkan ada banyak sekali nanti kita akan kasih contoh. Yang kedua. Tapi ada beberapa hal yang tidak boleh berubah. Kenapa? Karena memang tidak ada yang berubah esensinya. Karena aktivitasnya tetap sama. Yang beda adalah caranya. Dulu orang berzinanya di pinggir kota. Sekarang orang berzinanya di tengah kota dan virtual. Misalnya. Di hotel. Di hotel. Dulu selingkuhnya cuma sekota. Sekarang selingkuhnya lain negara. Itu bisa. Nah gampangnya begini. Jakarta tuh punya batas. Jakarta tuh punya batas. DKI Jakarta. Maka kalau misalnya lu tinggal di sini namanya lu orang Jakarta. Tapi kalau misalnya contoh. Ternyata orang Jakarta ini lebih banyak yang tinggal di luar Jakarta. Apakah kalau gitu batas Jakarta ya kita ubah? Enggak juga. Batasnya tetap aja. Cuma nanti kita perlu mengatur administrasinya. Oke kalau itu kita sudah selesai di sini kita bahas nih. Logik ya. Nah kita sekarang bahas tentang apa yang bisa berubah dan apa yang gak bisa berubah. Contoh. Syirik. Itu adalah banyak sekali yang bisa berubah. Kalau kita konsisten pada syirik adalah menyembah segala sesuatu selain Allah. Berarti orang yang syirik adalah ketika marahnya bukan karena Allah. Dia senangnya bukan karena Allah. Dia kemudian bermasalah sama orang yang bukan karena Allah. Itu semua syirik. Contoh. Di dalam bulan Ramadan. Kata-kata itikaf. Itikaf itu orang memaknai di masjid. Padahal asal kata itikaf artinya adalah fokus manteng dan marah kalau diganggu. Itu itikaf. Maka kalau orang itikaf di masjid. Dia akan fokus. Dia akan manteng di situ dengan ibadah-ibadah di masjid. Dan marah kalau diganggu. Pertanyaannya sekarang. Kapan orang fokus, itikaf, dan marah kalau diganggu? Main game online? Iya. Lagi nonton bola terus kemudian jagoannya kalah. Berantem gara-gara bola. Iya. Itu semua memenuhi konsep syirik. Dan itikaf tadi itu. Berarti dia bukan itikaf pada Allah. Oke. Tapi itikafnya pada sesuatu yang lain. Nah, berarti konsep syirik kan berubah tuh. Ada juga aturan-aturan yang berubah. Contoh misalnya, apa namanya, di zaman Rasulullah misalnya. Speaker tuh nggak ada. Sekarang speaker ada. Oke. Di zaman Rasulullah misalnya bangunan tuh bentuknya begini. Sekarang bangunannya bentuknya bisa diubah. Oke. Jadi ada banyak sekali yang bisa diubah. Beradaptasi juga ya berarti ya. Tapi kalau aktivitasnya sama, tidak berubah. Berarti itu tadi. Berpacaran tidak diubah. Esensinya. Tapi banyak banget orang di luar sana yang kita yakin dan kita percaya bahwa berarti mereka semua melakukan dosa. Semua berjamaah nih. Karena itulah yang menjadi sebuah patokan adalah tentang satu aturan bukan banyak atau sedikitnya orang yang bisa melakukan. Tapi lebih kepada esensi peraturan itu untuk apa. Nah, contoh kayak sekarang nih. Kasus pacaran misalnya. Kalau kita biarin orang pacaran terus, maka yang terjadi orang bukan berkenalan. Tapi justru orang bermaksiat di situ. Berpotensi maksiat. Iya. Banyak sekali. Dan akan ada banyak korban. Dan udah aku tulis di situ. Contoh ya misalnya ya. Sederhana aja. Kadang-kadang orang pacaran, ya kalau tiga tahun pacaran nggak ngapa-ngapain kan yang bener aja. Kan.